Setelah membuat grid, pada tutorial part 8 ini, kita akan membuat paperback dengan menambahkan member structure seperti ini. Lanjut ke tab menu structure, pilih member, klik setting pada comment, maka akan keluar sub menu member seperti ini. Pilih standar yang akan digunakan, misalkan menggunakan standar dari DIN. Kemudian pilih shape atau member tipenya, yaitu menggunakan beam tipe HEB dan tentukan ukuran HEB yang akan digunakan, yaitu HEB 300. Selanjutnya, pilih orientasi member di tengah seperti ini, klik OK. Pertama, kita akan membuat kolomnya terlebih dahulu. Tentukan insert pointnya pada A1 dan tarik ke atas sampai elevasi 7500 seperti ini. Untuk member ini, teman-teman bisa edit posisi orientasinya, ataupun rotasinya. Bisa juga mirror sesuai kebutuhan. Lakukan hal yang sama pada sisi lainnya mengikuti grid seperti ini. Untuk memotong member yang saling bersilangan seperti ini, caranya adalah, masih di menu tab structure, pilih cutback member pada kolom cutting. Kemudian, pilih terlebih dahulu member pembatas, lalu pilih member yang akan dibotong. Lakukan hal yang sama pada sisi lainnya. Tambahkan lagi member-member lainnya sesuai grid. Untuk member kolom di elevasi 3750 dan 5250, move atau naikkan ke atas sekitar 750. Lanjut, tambahkan fondasinya. Pada menu tab structure, pilih voting. Panjangnya 600, lebarnya 600, dan tingginya 500. Klik OK. Tentukan insert pointnya pada A1. Move lagi ke atas, tinggi 500 mm. Copy fondasi ke sisi B1 dengan jarak 6000 mm. Jika sudah, select kolom, kemudian copy ke kolom 2. Tambahkan lagi member pada elevasi 3750 dari A1 sampai A6 sebagai penghubung kolom. Begitu juga pada elevasi 5250 dan 7500. Pilih ketiga member ini, kemudian mirror. Lanjut, pilih member kolom A1, kemudian copy dengan jarak 5000 atau 5 meter. Potong bagian bawah member. Potong bagian bawah member. Tambahkan member bracing. Dari A1, tarik diagonal dan pilih di tengah sini. Move 500 ke atas. Kemudian potong bagian sini. Mirror bracing. Select 2 bracing, kemudian mirror lagi ke sisi baris B. Jika sudah, select semua member kolom ini. Lalu copy ke kolom 3 sampai 6. Untuk pengecekan elevasi member, klik kanan, pilih prokortif. Pada bagian geometri, banyak informasi yang diberikan. Termasuk TOS atau top of steel yang sudah sesuai dengan grid. Sekian dulu pembahasan kali ini. Jika tutorial ini dirasa sangat membantu, silakan untuk subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Jika ada yang kurang jelas atau ada request tutorial lainnya, silakan komen di bawah. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!